Assalamualaikum kawan, perkenalkan nama saya Atut, mahasiswi National Taiwan University of Science and Technology jurusan Applied Science. Saya dulu alumni dari Universitas Erlangga jurusan Fisikal. Bagaimana saya bisa kuliah di sini? Nah, di video ini saya akan sedikit berbagi bahwa saya bisa kuliah di Taiwan ini karena mendapatkan beasiswa dari Taiwan Government. Jadi kawan, melalui video ini pula saya ingin sedikit berbagi proses sebelum saya mendapatkan beasiswa. Sebenarnya saya sudah menulisnya di dalam blog saya, kalau kawan-kawan memang berminat untuk melanjutkan sekolah di Taiwan, dan kawan-kawan bisa mengunjungi blog saya di www.ntgila.wordpress.com Di sana saya sudah menceritakan segala proses berburu beasiswa, yang mana saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, saya akan menceritakan tentang fokus atau niat awal saya untuk melanjutkan studi. Yang kedua, pantang menyerah. Dan yang ketiga, ambil semua kesempatan yang datang. Dan yang keempat, tirakan. Jadi, melalui video ini, saya hanya ingin mengkompor-kompori kawan-kawan semua biar lebih bersemangat untuk melanjutkan studi di luar negeri. Sedikit bocoran kawan, saya di sini sudah bebas SBP, sekaligus mendapatkan uang living cost. Yang mana uang living cost itu bisa menghidupi segala kebutuhan dan keperluan kita selama berada di sini. Jadi, Taiwan Government memberi saya uang living cost per bulan sebesar 20 ribu. 20 ribu dolar Taiwan, kalau dikonversi ke rupiah, sekitar 8 jutaan. Dan, jangka waktir itu lebih dari cukup kawan. Jadi, bayangkan, selain sekolah, dapat ilmu, dapat uang, yang bisa ditabung atau bisa dikirimkan ke Indonesia. Bagaimana? Tertarik dengan kuliah di luar negeri? Semangat! Pasti! Selamat menikmati!